Dilakukan oleh mereka agar kita nggak masuk Tetapi kan situasi kemarin yang akhirnya membuat Teman-teman mencoba untuk tetap masuk Dan ternyata nggak ada Dan ya kapan lagi sih Sekali-kali ngerasain duduk di kursi gubernur kok Betah amat sampai nggak mau keluar 22 Desember 2021 Sekitar 5.000 masa aksi buruk Mendatangi KP3B Dan merangsak masuk Juga menduduki kursi gubernur Hal ini menjadi simbol dari keruntuhan wibawa gubernur Dan baru pertama kali dalam sejarah Apa namanya Demonstrasi buruk Dimana kantor kepala daerah Diduduki Betul Bang Puji? Sepertinya begitu Dan ini kelihatannya menjadi satu simbol Perlawanan yang memang Sesungguhnya Ada Apa Sebab yang didahului Gitu ya Bang? Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Banten Podcast Kita akan bahas lebih dalam Mengenai aksi buruk yang viral Di Banten kemarin Dan sudah hadir bersama kita Bang Puji Ketua DPP SPN Bang langsung bisa cerita nih Kenapa begitu marah Kemudian merangsak Dan Menduduki Kursi gubernur Sebenarnya gak langsung marah sih Pak Sebenarnya Ini kan Akibat dari Kegiatan Tahunan Kegiatan rutin mengenai Advokasi upah minimum Nah proses penetapan upah minimum Di tahun 2002 ini kan 2022 ini kan ada hal yang baru Yaitu regulasi Cuman Sisi lain kami buruh ini juga bukan Tidak Tidak paham dengan situasi Kami sangat paham dengan situasi Bahwa di era pandemi ini Banyak yang Mesti di Rem dan lain sebagainya Dan buruh sudah ngeremnya Sudah Kampasnya sudah habis Bang Relatif dua tahun ini Perjuangan teman-teman Sudah sangat luar biasa Baik PHK yang dirumahkan Upah yang tidak dibayarkan Seluruhnya oleh perusahaan Buruh sudah sangat mengerti Hingga dalam proses penetapan upah ini Ketika kemudian buruh Kelompok buruh Atau serikat buruh di Banten Khususnya ini melakukan serangkaan advokasi Dengan mencoba untuk Menaikkan nilai upah minum umum Kebetulan kok Gubernur Banten Seperti sedang Ini Sedang kebanyakan minum arak Jadi cukup mabok Dengan mengatakan Kalau buruhnya Tidak mau nerima Upah sesuai yang dia tetapkan Agar Ya sudah pengusaha suruh Mecat semua pekerjanya Dan menggantikan dengan pekerjalan Yang upahnya Dua setengah Juta Itu banyak yang mau Nah ini kan Sangat tidak bermoral Sangat tidak beradab Dan tidak pantas Muncul dari Seorang kepala daerah Yang notabene nya adalah Pimpinan di wilayah Provinsi Banten Bang Jadi statement itu Yang kelihatannya punya korelasi Ya Mendasar terhadap Aksi kemarin ya Saya katakan tegas Seberapa sakit hati sih Bang Dengan statement itu Kalau anak muda zaman sekarang Bang bilangnya Banget Ya gimana Tidak sakit hati Bang Di era pandemi ini Yang di PHK sudah banyak Kemudian Apa namanya Ada yang dapat sangon Ada yang enggak Kemudian Yang dirumahkan banyak Dengan upah yang tidak penuh Ada yang upahnya diminta Untuk dipotong sekian persen Karena kondisi perusahaan Kita disuruh Memahami tentang kondisi perusahaan Dan situasi pandemi Nah ketika itu ada Perjuangan kami Salah satunya Soal menaikkan nilai upah minimum Gitu kan Walaupun Upah minimum ini kan Ditapkan sekarang Berlaku tahun depan Tahun depan bisa dipastikan Harga juga mulai naik lagi Nah Dengan situasi kayak gitu Gubernur bertindak tidak fair Dan tidak adil Dengan mengatakan seperti itu Dalam konteks Asas-asas umum pemerintahan yang baik Mestinya tidak muncul Sebagai kepala daerah Berbicara seperti itu Gitu loh Nah Kemudian Sisi lain Bagaimana Ketika kami bicara Rasa keadilannya Gubernur bersikap Gubernur mulai Lebih memproteksi buruh Ketika Di dalam pandemi COVID-19 kemarin Negara Memberikan Triliunan rupiah Subsidi Kepada para pengusaha Di Indonesia Itu di atas 400 triliun rupiah Dengan berbagai bentuknya Dengan harapan Tidak terjadi PHK Tidak terjadi Perumahkan Tidak terjadi Pemotongan upah Dan sebagainya Tapi faktanya Puluhan ribu Bahkan ratusan ribu Kalau di seluruh Indonesia Malah jutaan Terjadi gelombang PHK itu Artinya Apa namanya Subsidi Tetap jalan Proses PHK Dan sebagainya Tetap jalan Peran dia Apa Tidak ada Nah sedangkan Ketika sekarang Buruh mencoba Untuk bertahan Menyelamatkan Kehidupan tiap harinya Menyelamatkan Pendidikan anaknya Dan lain sebagainya Terus dia dengan berucap Ngomong seperti itu Bang yang 400 triliun tadi Itu di Indonesia Atau di Banten Yang apa Yang subsidi Pemerintah terhadap pengusaha Di Indonesia Di Indonesia Kalau khusus Banten Ada catatan Nah itu Secara detail Sampai sekarang Memang tidak mudah Mencari informasi itu Tapi jelas Di beberapa Media juga Sudah dirilis Dan Sampai sekarang pun Saya secara pribadi Mencari-cari Perusahaan mana Yang dapat Dan sebagainya Itu secara detail Belum sangat konkret Nah Itu yang Apa namanya Menjadi Pertimbangan lain Kok Dengan mudahnya Gubernur Bicara seperti itu Sedangkan proses Upah minimum Ini belum semuanya Tuntas Karena masih berlaku Satu Januari Nah Di situasi yang Seperti ini Dia Menyampaikan itu Ya tentunya Sangat Sangat melukai Hati kami Nah sekarang Mungkin gak Gubernur hidup dengan Gaji atau upah Dua setengah juta Oke gaji dia Mungkin kecil Tapi mari kita Buka bersama Apakah dia hanya Penghasilan itu saja Kan gak juga Dan saya tidak akan Buka Tidak akan membuka Lebih jauh ke sana Dan tidak akan Berdiskusi lebih jauh ke sana Tapi dalam konteks Upah minimum Tidak pantas Dan tidak Apa Tidak 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 cukup Masuk akal Ketika gubernur bisa Seperti itu Dan sisi lain Memphk Berhentikan buruh Itu konsekuensinya Kan ada dalam aturan Berani gak Dia ngawal itu Nah Terus kemudian Saya yakin Pengusaha-pengusaha Di Indonesia Atau di Banten Khususnya tidak Sebodoh dengan Pernyataan itu Karena ketika melakukan itu Pun juga dengan konsekuensi Bang Peluang untuk naik Penyelesaian upah minimum Sebetulnya bisa dilakukan Sangat bisa Sangat bisa Karena Penetapan upah minimum Itu kewenangan gubernur Seperti yang dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Naik 5,1% Karena Di beberapa waktu yang Terjadi obrolan Pertemuan Dan penyampaian Beberapa hal Dengan gubernur Anies Memahami itu Dan ternyata Dari Pemprov DKI sendiri juga Menemukan bahwa Ekonomi juga Tidak terpuruk Seperti kemarin Dan terus Sisi lain Sudah banyak subsidi Yang diberikan pada pengusaha Dan kondisi burus Juga terjepit Dalam kondisi saat ini Nah Tinggal goodwill-nya Gubernur Dalam proses penetapan itu Artinya dengan bahasa Seperti itu Terus kemudian Dengan tindak lanjut Statement-statement Gubernur Banten Mengatakan Tidak akan naik Dan lain sebagainya Tidak ada goodwill Bagi pekerja buruh Di Provinsi Banten Artinya berarti Gubernur Banten Juga tidak mendukung Proses ekonomi Di Banten Ini menggeliat Nah Bang Ini di berbagai media Kan dikatakan Bahwa Gubernur Banten itu Melaksanakan Sebuah ketetapan Yang diputuskan oleh pusat Dan juga di berbagai media Dikatakan Bahwa Itu Undang pusat Pandangan apa Ini Pemahaman yang Salah kaprah Di Dulu ada Undang-Undang 13 Dan sekarang ada Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja Yang kemudian Bicara soal upah Spesifik terhadap PP36 tahun 2021 Disitu memang Regulasi Penetapan upah Diatur disitu Dan kemarin Disitu Ada Formula baru Yang dicetuskan Oleh Dewan Pengumpaan Nasional Dan kemudian Dilanjutkan oleh Kementerian Tentang Kerja Itu adalah Gaiden dalam Penetapan upah Itu Gaiden dalam artian Proses Mekanisme Penetapan upah Dalam konteks Kewenangan Penetapan upah Eksekusinya Ada di gubernur Artinya Gubernur bisa Memakai itu Itu menjadi patokan Atau pijakan utama Tapi bukan berarti Gubernur dikunci Hanya dengan Disitu saja Jadi kalau ada Pendapat atau Pemahaman bahwa Ketika gubernur Tidak memakai itu Maka dia menyalai aturan Pertanya aturan yang mana Disitu Tidak ada kewajiban Bahwa harus melaksanakan Nilai ini Gitu Tetapi Dikunci di undang-undangnya Bahwa Gubernur Berwenang Mempunyai kewenangan Untuk menetapkan upah minimum Artinya bahwa Lebih besar kewenangannya Daripada disitu Gitu loh Nah posisi undang-undangnya Lebih tinggi daripada PP Ambil dulu dong Yang lebih tingginya Kan gitu loh Dan sisi lain Kondisinya di Banten Seperti apa Apakah benar Terjadi keterpurukan Yang sedemikian Luar biasa Sehingga tidak mampu Untuk kesana Nah ketika Gubernur mengatakan Perusahaan Tidak mampu Saya tanya sekarang Gubernur Jadi pengusaha Di perusahaan apa Dan keluarkan laporan Keuangannya Betunjukkan Kalau tidak mampu Sekurang-kurangnya Dua tahun terakhir Ketika tidak mampu Menunjukkan Laporan keuangan Perusahaan Sekurang-kurangnya Dua tahun terakhir Jangan pernah bicara Bahwa perusahaan Tidak mampu Oke Bang Kemudian Kita coba Baca logika Gubernur dulu Kemungkinan Dia khawatir dengan Perlawan Atau adanya Gugatan balik Dari asosiasi pengusaha Misalkan Yang dikhawatirkan Gugatannya apa Pertama itu Kedua Ketika terjadi Gugatan Gugatan Di PTUN Pengadilan Tertahusan Negara Dan yang ketiga Sejauh ini Semenjak Provinsi Banten beri Dari tahun 2000 Sampai sekarang Apakah ada Permasalahan Perusahaan Itu karena Sekali lagi Karena Tidak mau bayar upah Kalau ada Tunjukkan Operasional cost Itu menjadi lebih besar Daripada labor cost Dan persoalan Di perusahaan Yang lebih bermasalah Bukan karena Soal labor costnya Operasional costnya Terdiri dari Selain operasional Internal Juga soal Hal-hal lain Yang berkaitan Dengan persoalan Birokrasi Perizinan Perizinan Yang menjadi Masalah awal Waktu zaman dulu Sekarang sih Emang sudah ada Perubahan Ada beberapa Perbaikan Tetapi Persoalannya Kan bukan di situ Gitu loh Nah Kalau kemudian Dia mengatakan Bahwa Apa namanya Perusahaan Ada kekhawatiran Soal gugatan Dia khawatir Dengan gugatan Pengusaha Burung Penggulakukan gugatan Di PTN Tidak cuman Sekali dua kali Pertama kali Di Provinsi Banten Tahun 2005 Saya sebagai Salah satu Penggugatnya juga Waktu masih Di Banten Ya proses persidangan Berjalan Sebagaimana adanya Selebihnya Kan menjadi Keputusannya Hakim Kekhawatiran Dia apa Tos sama-sama Kita ketahui Di pengadilan Tata Usaha Negara Tidak akan ada Perintah Bahwa akan Apa namanya Perintah Untuk Membayarkan Ulang Hanya menyatakan Bahwa Paling banter Menyatakan Bahwa SK tersebut Tidak sesuai Dan bertentangan Dengan bla 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 Tapi tidak ada Perintah Untuk melakukan Pencabutan Artinya sama juga Ketika dalam Diputus Dikabulkan Gugatan penggugat Terus kemudian Tidak ada perintah Melakukan pencabutan Kan kembali lagi Ke gubernur Gubernur gak melakukan Pencabutan Dia gak akan tercabut Itu kan gitu loh Oke Kemudian Kelihatannya Gubernur ini Tetap bersikuku Apa langkah Selanjutnya Dari SPN Ya Tentunya Beberapa hal Tetap akan kami lakukan Mengenai Lobby Aksi Tetap Akan dilakukan oleh Teman-teman Di Banten Khususnya Jadi Internal Kami Di Federasi Serikat Pekerja pun Sudah ada instruksi Dari Federasi Maupun dari Konfederasi Untuk tetap melakukan Kegiatan-kegiatan Advokasi Salah satunya Dengan aksi masa Nah ketika Lobby juga tidak bisa Ya mau gak mau Tetap aksi kami lakukan terus Apapun itu yang terjadi Soal yang lain Mau seperti apa ya Kita lihat nanti Gitu loh Nah Apakah Apa ya Apakah nanti Akan Berimbas ke yang Negatif Saya kira sih enggak Tetapi Dalam Maksud saya Melakukan sesuatu Hal yang lain adalah Ya kreatif Apa Improvisasi Aksi Improvisasi Advokasi Seperti apa Belum bisa juga Disimpulkan sekarang Walaupun setelah 1 Januari Akan tetap Melakukan Perlawanan Perlawanan tetap Tetap akan terus dilakukan Tetapi soal bentuk Dan Waktunya Tentunya ini kan Tidak bisa sendiri Di satu organisasi Tapi harus Berbicara terhadap Aliansi Nah Ngomong-ngomong Tentang demo Kemarin di KP3B Ada yang menilai Anarkis Pendapat apa Tidak ada Anarkis Itu berlebihan Saja Itu para Penggosok-penggosok Untuk mengadu Dumba Situasi Saja Anarkisnya Dimana Tidak ada Kerusakan Yang anarkis Adalah Sikapnya Gubernur Gubernur Anarkis Dengan tidak Menemui Rakyat buruh Ketika demo Belum pernah Ditemuin sama Gubernur Wahidin Halim Yang kedua Anarkis berikutnya Dia kekeh Tidak mau Mendengarkan pendapat Para buruh Dan derita Dan rintihan Masalahnya Para buruh Ketiga Gubernur Atas arogansinya Memenelan korban Dengan memecat Kepala Satwa OPP Pertama Yang insya Sampaikan adalah Kami dari buruh Pertama Mengapresiasi Dan mengucapkan Terima kasih Atas Apa Perlindungan Dan pengamanan Yang sangat humanis Dari seluruh Jajaran Polda Banten Kemudian Dan Satwa OPP Sendiri Di Pemprov Banten Justru ketika Yang mesti Gubernur tahu Ketika waktu itu Satwa OPP Tidak Melakukan Kegiatan Tidak melakukan Perbuatannya humanis Dengan seperti itu Malah dikhawatirkan Menjadi Berlebihan Karena apa? Karena dipicu Oleh dia sendiri Mau ketemu dia Dengan informal Tidak bisa Diajak ketemu formal Datang Tidak datangin Tidak mau nemuin Begitu situasi Juga sudah Mendekati 1 Januari Kondisi psikologis Kita juga Sudah Cukup bermasalah Dan ketika Kita ingin Buktikan Bener gak sih Gubernur masuk Di dalam itu Gak ada Kemudian Bukan Tidak Dihalang-halangi Tetap ada Upaya-upaya Yang dilakukan oleh Mereka Agar kita gak Masuk Tetapi kan Situasi kemarin Akhirnya membuat Teman-teman Mencoba Untuk tetap masuk Dan ternyata Gak ada Dan ya Kapan lagi sih Sekali-kali Ngerasain duduk Di kursi Gubernur Betah amat Sampai gak mau keluar Apa namanya Keluar Nemuin para Rakyat buruh Dan ternyata Emang ruangannya Enak banget Ruangannya enak banget Ada Tempatnya juga Lux Semuanya ada Ada tempat istirahat Dan lain sebagainya Gitu Ya kali aja Buruh bisa ngekos Disitu gratis Bangsa 2 bulan sih Gak apa-apa Gitu Jadi Apa ya Arogansinya di gubernur Bukan di kita Dan anarkisnya disana Bang ini Kita coba tebak-tebakan Kenapa gubernur Gak mau ditemui Nah itu pertanyaan Yang juga Keluar dari Kami juga Kenapa gak mau ditemuin Apakah memang dia alergi Dengan buruh Ataukah memang ada Yang memberikan masukan Agar tidak ditemui Ataukah memang ada hal lain Gitu Nah Saya kira Dalam konteks Menemui Masyarakat Atau masa aksi Atau masa buruh Saya sarankan sih Pak WH Belajar dengan Waktu zaman Bu Atut Saya sarankan itu Terlepas apapun Dinamika Dan apapun Omongan Banyak pihak Tentang Bu Atut Didemo Berapapun Diajak ketemu Seperti apapun Bu Atut Mau untuk ketemu Minimal Waktu Waktu gubernur Atut Itu mau mendengarkan Dan ketika Tidak selesai Di dalam Kantor gubernur Kadang Bu Atut itu Menyediakan waktu Yang berbeda Di rumah dinasnya Terjadi komunikasi Ini masalah Menjadi seperti ini Karena tidak pernah Ada komunikasi Dan gubernur WH Menutup komunikasi Ketika komunikasi Tertutup Komunikasi Terhambat Ya Organisasi serikat buruh Mau gak mau Kan harus melakukan aksi Nah saya sarankan Dia untuk belajar Soal Menemuin masyarakat Aksi dengan Bu Atut Itu pertama Yang kedua Soal kenapanya Ini saya gak tahu Apakah Karena sebentar lagi Mau selesai Sehingga butuh Butuh persiapan Dan stamina Untuk Mungkin rencana Maju lagi Di 2024 Atau apa Saya juga tidak tahu Tetapi Ideal berpikir kami Sebagai Masyarakat biasa Nah kalau emang Di Di Apa Di hari-hari Akhir masa jabatan Mestinya menimbulkan Kesan yang baik Tapi yang Terjadikan Maha anti klimaks Nah kalau terjadi Kayak gini ya Nah terus ngapain Jadi gubernur lagi Nah sekarang Malah yang saya dengar Saya lihat di beberapa Berita yang lalu Gubernur malah Mau mengadukan Hal ini Ke Presiden Dan Kapolri Wah ini mah Lebih kekanak-kanakan lagi Kalau menurut saya Ini kan masalah di Banten Yang mestinya Dia bisa menyelesaikan Karena kompetensinya Kemenangannya Ada di dia Nggak perlu dibawa Kemana-mana Gitu loh Nah Kalau kemudian Dia melaporkan Kesana kemari Nggak Mampu Menyelesaikan Ya akuin Kalau udah nggak mampu Jadi gubernur Lebih terhormat Mundur saja Gitu loh Mundur Minta maaf Selesai Kan bukan hanya Oresan dunia Kan gitu loh Kalau memang Sudah menyatakan Diri nggak mampu Tapi kalau mampu Selesaikan Oh ini kewenangannya Di dia kok Dan juga Jangan kemudian Alergi Ketemu dengan Ketemu dengan Rakyat Banten Kami para buruh Ini juga Pembayar pajak Ada mereka Selipnya Ada catatannya Oh yang dikolek Sama perusahaan Bayar pajaknya PPH21 nya Kartu pajaknya Juga punya KTP nya juga Banyak yang Pemerintah Provinsi Banten Pajaknya juga Ke Banten Gitu loh Masa ketemu Dengan pimpinannya Nggak boleh Nggak mau Masalahnya di mana Kecuali Kami pernah melakukan Sesuatu hal Yang di luar Kepatutan Apa Tapi sebutkan Apa Kan nggak ada Sekali lagi Tebak-tebakan Khawatiran yang Mendasar Seperti apa sih Sehingga bersikukuh Untuk Tidak mau Merevisi Tidak mau bertemu Karena kan Komunikasinya Terbatas Makanya kita Bincang-bincang Imajiner Pak Eksan ini Mulai Ini Mulai Seneng Mancing mania Ini Tapi gini Secara Lebih jauh Basic dia Pengusaha Oh iya Basic dia Adalah pengusaha Saya Sempat searching Di Sempat googling Disitu Basic dia Pengusaha Sebelum Jadi Wali kota Tangerang Nah kemudian Artinya Kepentingan-kepentingan Pengusaha Yang mungkin Lebih dikedepankan Apakah karena Memang Basicnya Ataukah ada Hal lain Yang Tidak bisa Dan tidak berani Saya sebutkan Karena memang Tidak Belum Terkonfirmasi Di beberapa Hal Tetapi Saya hanya Membandingkan Dengan gubernur DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta Sudah Menetapkan Upah Minimum Sesuai dengan PP Dengan PP36 Karena Di Tenggat Waktu 40 hari Sebelum Berlakunya Upah Minimum Kan harus Ditetapkan 40 hari Sebelum Menetapkan Atas Beberapa Pandangan Beberapa Analisa Dan Beberapa Pendapat Dan Melihat Beberapa Situasi Hingga Kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Merubah menjadi 5,1% Kenaikannya Penyesuaiannya Nah Dari situ saja Sudah bisa Disimpulkan Bahwa Tidak Semua Hal yang disampaikan Gubernur Atau Orang Pejabat Pemprov Bahwa Upah itu Kemenangan pusat Itu terbantah Pertama Saya tidak Tidak Bedah soal Regulasi Karena kalau Regulasi Sudah jelas Upah Kemenangannya Gubernur Jangan sampai Gubernur Banten Hanya mencoba Untuk cuci tangan Dari persoalan Upah Karena Upah ini Ketika Dibuat Main-main Ini bersentuhan Langsung Dengan perut Perut Buruh Nah Kadang Kadang Dan semoga Tidak Sampai terjadi Ketika Urusan perut Itu dibuat Main-main Kadang Hal-hal Yang di luar Logika Bisa terjadi Saya hanya Mengajak Gubernur Banten Punya Goodwill Dalam Penyelesaian Upah Mari kita Sama-sama Amankan Banten Mari Amankan Dari sisi Investasi Dan hubungan Industrialnya Maksud saya Agar Kedepan Tidak Terjadi Masalah-masalah Seperti ini Ingat Bahwa Kondusivitas Dunia Industri Itu Bukan Hanya Menjadi Tanggung Serikat Paget Serikat Buruh Buruh Dan Para Pengusaha Di perusahaan Saja Tapi Menjadi Tanggung jawab Pemerintah Dalam Konsep Tri-Party Tetapi Ketika Kemudian Gubernur Tidak Support Selaku Kepala Daerah Tidak Tidak Support Terhadap Hubungan Industrial Yang Harmonis Dan Berkeadilan Itu Tadi Maka Sama Saja Gubernur Tidak Menciptakan Iklim Hubungan Industrial Di Provinsi Banten Aman Dan Terlebih Lagi Mari kita Ingat Sebentar lagi Adalah Ada Hajatan Negara Jangan Sampai Ini Menjadi Kemana-mana Mari kita Sama-sama Bangun Banten Ada yang Juga Mencoba Mencari Kambing Hitam Bahwa Demo Kemarin Akibat Efek Anis Itu Pendapat Yang Sangat Diluar Akal Diluar Akal Kalau Kemudian Pak Anis Tidak ada Urusannya Apa-apa Dengan Banten Disalah-salahkan Pak Anis Gubernur Mana Gubernur Mana Dan Sebelum Pak Anis Merevisi SK Seluruh Daerah Seluruh Daerah Sudah Punya Permintaan Teman-teman Serikat Pekerja Dan Sudah Mencoba Untuk Membuat Ruang Komunikasi Oke Bang Biar Kita Ingatkan Lagi Kalau Tuntutan Dari Teman-teman Buruh Di Banten Berapa Persen Harapannya Sih 7-10 Persen Kalau Melihat DKI Yang Naik 5% Itu Sudah Sangat Bagus Menurut Saya Moderatnya Dianggap Berapa Ya Sebenarnya Dianggap 4-5 Itu Sudah Sangat Mengakomodir Sebenarnya Di situasi Yang Seperti Ini Sedang Kalau Kata Kata Para Pengamat Dan Para Pelagun Ketika Posisi Ekonomi Kita Sudah Mulai Agak Sembuh Sudah Mulai Agak Berjalan Ke arah Yang Lebih Baik Nah Tentunya Juga Harus Diimbangi Dengan Daya Beli Masyarakat Ketika Tidak Ada Daya Beli Masyarakat Tidak Ditingkatkan Berpengaruh Nanti Ke Angka Ekonominya Tapi Saya Tidak Berani Bicara Jauh Soal Ekonomi Tetapi Sekali lagi Saya Sangat Tidak Sepakat Dan Sependapat Ketika Kemudian Dikaitkan Dengan Kebijakan DKI Jakarta DKI Jakarta Itu Hanya Sebagai Contoh Yang Baik Sebagai Gubernur Yang Baik Sebagai Gubernur Yang Punya Goodwill Atas Permasalahan Upah Di Provinsinya Bagaimana Kemudian Mengakomodir Membela Masyarakat Rakyat Yang Lemah Dalam Konteks Hubungan Industrial Yang Lemah Adalah Pekerja Buruh Bukan Pengusaha Artinya Gubernur Banten Tidak Baik Sama Abang Untuk Saat Ini Ya Tapi Tidak Ada Kebaikan Satupun Ya Pasti Ada Kalau Kebaikan Cuman Saya Belum Melihat Saja Kalau Abang Ingin Usul Gabung Dulu Banten Ke DKI Itu Terlalu Panjang Saya Kira Kalau Diskusi Kesana Cuman Saya Kira Tidak 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 Korelasinya Dikait-kaitkan Dengan Soal Anies Menaikan Karena Permintaannya Teman-teman Serikat Buruh Di Banten Dari Dari Mulai Proses Awal Sudah Berbulan-bulan Yang Lalu Dan Ruang Diskusinya Sama Gubernur Ditutup Ditambah Lagi Dengan Omongan Yang Asal Itu Tadi Itu Jadi Jadi Jangan Kaitkan Kemana-mana Penyebab Utamanya Penyebab Utamanya Adalah Omongannya Gubernur Yang Asal Coba Kalau Ngucapnya Nggak Yang Asal Syukur-syukur Dimulai Dengan Bismillah Semoga Dituntun Sama Yang Kuasa Bismillah Komisaris Itu Tadi Makanya Bicara Itu Saya jadi Berpikir Gini Ini Ketika Buruh Nggak Mau Ketemu Buruh-buru Di Banten Diakui Sebagai Rakyat Banten Nggak Pak Wahidin Halim Ini Ini Gubernur Banten Gubernur Seluruh Masyarakat Banten Atau Hanya Gubernur Bagi Kelompoknya Sehingga Dia Hanya Bisa Menghidupi Membela Dan Menemui Kelompoknya Saja Apakah Dia jadi Gubernur Seluruh Rakyat Banten Saya Kira Itu Perlu Dipertanyakan Kepada Beliau Sendiri Sebenarnya Nah Persoalan Kemarin Apa Namanya Atas Beberapa Hal Secara Pribadi Saya Juga Mohon Maaf Kepada Para Tokoh Tokoh Besar Pemrakasa Provinsi Banten Tidak Ada Niatan Untuk Merusak Citra Atau Wibawanya Provinsi Banten Tidak Ada Sama Sekali Ini Murni Terhadap Gubernur Banten Saat Ini Yang Tidak Bisa Menjaga Kewibawaan Provinsi Banten Sehingga Rakyatnya Disakiti Sehingga Terjadi Seperti Itu Kami Sangat Cinta Banten Apa Pendapat Abang Dalam Konteks Ini Terhadap Disnaker Dan Wakil Gubernur Ya Kalau Disnaker Kan Semuanya Sudah Apa Ya Sudah Sudah Lebih Terhadap Diatur Dalam Aturan Perundang-undangan Kemenangannya Sejauh mana Jadi Dalam Konteks Ini Disnaker Bisanya Kan hanya Meneruskan Nah Beberapa Komunikasi Yang dilakukan Disnaker Memang Cukup Ada Tetapi Untuk Mempertemukan Mereka Dengan Gubernur Ini Saya juga Belum Tahu Itu Pertama Yang Kedua Tapi Ada Upaya Disnaker Mencoba Mempertemukan Dengan Gubernur Sampai Saat ini Saya belum Dengar Karena Gini Dalam Konteks Upah Dinas Hanya Bersikuku Terhadap Mekanisme Di Dewan Pengupahan Dewan Pengupahan Ini kan Diketua Diketua Oleh Kepala Dinas Ex Officio Dia Nah Dalam Pembahasan Di Dewan Pengupahan Memang Itu Sudah Terjadi Artinya Rapat-rapatnya Normatif Dan Tidak Tiap Bulan Sekali Juga Rapat Mereka Ini Dan Saya Kira Juga Perlu Ada Evaluasi Mengenai Anggaran Penetapan Upah Pada Setiap Tahunnya Dengan Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Upah Di Tahunnya Jangan Sampai Kejadian Seperti Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Dulu Pernah Jadi Anggota Dewan Pengupahan Sehingga Saya Berisitegang Dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Terus Sisi Lain Wakil Gubernur Wakil Gubernur Sebenarnya Punya Peran Cukup Strategis Sebagai Apa Namanya Penyambung Salah Satunya Karena Kenapa Saya kata Penyambung Dalam Konteks Upah Dia bukan Decision Maker Dan Sisi Lain Dia Sebagai Penyambung Berpotensi Karena Sebagai Wakilnya Gubernur Mestinya Dan Saya Yakin Punya Beberapa Tugas Yang Tentunya Untuk Membantu Gubernur Kan Gitu Nah Peran Ini Yang Saya Melihat Belum Maksimal Dilakukan Oleh Seorang Wakil Gubernur Belum Maksimal Atau Nggak Ada Peran Belum Maksimal Dan Relatif Nyaris Nggak Ada Peran Karena Belum Pernah Ada Ketahuan Seperti Apa Yang Dilakukan Dalam Konteks Penyelesaian Masalah Kalau Dalam Konteks Surat Menyurat Mungkin Ada Dan Itu Sudah Normatif Misalnya Rapat Dewan Pengumpahan Ke Kepala Dinas Kepala Dinas Kemudian Naik Ke Asda Ke Sekda Sekda Ke Wagub Misalnya Wagub Baru Ke Gubernur Nah Sorry Ada Terliwat Dibiru Hukum Itu Dalam Konteks Itu Mungkin Berperan Tapi Perannya Sejauh mana Kan Saya Nggak Tahu Faktanya Tidak Tidak Ada Yang Tidak Bergeming Dan Tidak Berubah Nilai Yang Di Harapkan Oleh teman-teman Dan Tidak Ada Informasi Mengenai Apa yang Sudah Dilakukan Wakil Gubernur Nggak Ada Oke Nah Karena Ini Saya Membandingkan Beberapa Waktu Yang Lalu Ketika Waktu Jaman Walaupun Mohon Maaf Waktu Itu Jaman Bu Atur Tidak Begitu Detail Memahami Mengenai Pengupahan Tapi Nggak Sungkan Dan Nggak Ragu Belionya Itu Ngundang Ajak Ngobrol Seperti Apa Jadi Kelembagaan Hubungan Industriali Yang ada di Banten Ada Dua Satu LKS Tripartit Daerah Yang kedua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Waktu Itu Sorry Saya Agak Sedikit Membandingkan Akhirnya Mau Nggak Mau Karena Ini Sama Masalah Di Gubernur Bu Atur Julu Sempat Berpendapat Dikiranya LKS Ini Sama Dengan Dewan Pengupahan Begitu Saya Jelaskan Karena Waktu Itu Minta supporting Soal Apa Namanya Kegiatan Operasional Sebagainya Beliau Mau Menerima Dan Ketika Waktu Itu Beliau Nggak Bisa Meneruskan Dalam Suatu Kesempatan Bisa Nyuruh Yang Lain Bisa Wagup Bisa Sekda Pada Waktu Itu Meneruskan Gitu Dalam Konteks Ini Pak W Ini Meneruskan Tidak Menetapkan Yang penting Putusan Dia Kita Disuruh Yaudah Lu Telan aja Bulet-bulet Seolah-olah Kayak gitu Terus ketika Tau bahwa kami Tau Saya yakin Beliau Tau Bahwa buruhnya Resah Dan gelisah Mengenai penetapan Upah Tau Saya yakin Tapi Tau Tau Yaudah Pokoknya Lu mau sekian Ya sudah Kalau enggak Ya sudah Ketemu Kaga Jelasin Kaga Ya terus Bagaimana Malah Provokasi Itu tadi Kalau bahasa saya Provokasi Nyuruh Mencat orang Enggak Pantes Keluar dari mulut Seorang gubernur Berandai-andai Lagi nih Bang Kalau Direvisi oleh Gubernur Banten Potensi Resikonya Apa sih Gak ada Gak ada Gak ada Kecuali Ada yang bisa Meng-compare Resikonya Apa Gak ada Resikonya Resiko hukum Gak ada Resiko Adminasi Apa Gak ada Resiko Pabrik Hengkang Tunjukkan Dimana Nah Bang Lewat Banten Podcast Barangkali Bang bisa Lebih detail Menggambarkan Biar Pemprov Paham Bahwa Tidak ada Kalkulasi Yang bisa Membahayakan Atau beresiko Pada Gubernur Oke Pertama Perlu Di Saya Mulai Dari awal Bahwa Bicara Kewenangan dulu Kewenangan Upah Minimum Itu Mutlak Ada di Gubernur Itu Yang harus Dipahami Kedua Rujukan Di PP36 Dan lain Sebagainya Itu bisa Menjadi Rujukan Tetapi Kembali Lagi Kewenangan Dan Tentunya Itu Tadi Harus Melihat Beberapa Potensi Dalam Menetapkan Upah Nah Kekhawatiran Bahwa ketika Direvisi Menjadi Naik Berbeda Kekhawatiran Hukum Tidak ada Saya katakan Tidak ada Karena Mekanisme Sudah ditempuh Nah Mekanisme Yang ada Bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Maupun Bupati Wali Kota Itu Memberikan Rekomendasi Sifat Rekomendasi Kita Sama-sama Tahu Harapannya Adalah Gubernur Bisa Memakai Bisa Tidak Tetapi Gubernur Bisa Objektif Dengan Menunjukkan Fakta-fakta Yang ada Tidak Dengan Asal Menyebutkan Alasan Ketika Tidak Mampu Tunjukkan Ketidak Mampuannya Itu Fair Tapi Ketika Tidak Pernah Menunjukkan Laporan Keuangan Tidak Pernah Menunjukkan Kemampuan Bila Tidak Mampu Itu Sama-sama Ngimpi Nah Potensi Pidana Apalagi Pidannya Dimana Oh Ini SKP Jabatun Kemudian Ketika Dihawatirkan Pabrik Tutup Pabrik Hingkang Banyak PHK Ini Yang Agak-agak Tipis Dan Pemprov Dalam hal Gubernur Harus Jeli Memaksimalkan Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan Di Provinsi Banten Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Ketenaga Kerjaan Jangan Sampai Pabrik Yang Memphk Karyawan Ini Karena Alasan Upah Minimum Dipercaya Upah Minimum Telah Lebih Jauh Banyak Yang Beralasan Karena Upah Tinggi Tetapi Faktanya Mereka Untuk Pabrik Adalah Disini Pabrik Tetap Ada Mereka Expand Pindah Keluar Daerah Disini Dalam Jangka Waktu Sekian Bulan Atau Sekian Tahun Nerima Pekerja Lagi Dengan Sistem PKWT Atau Kontrak Jangan Sampai Gubernur Diakali Melakukan PHK Dan lain Sebagainya Ini Hanya Untuk Memuluskan Rencana Para Pengusaha Yang Jahat Merubah Dari Pekerja Tetap Atau Permanen Menjadi Pekerja Dengan Sistem Kontrak Itu Yang Pertama Yang Kedua Ketika Gubernur Mau Tegas Dan Mau Bicara Aturan Jangan Pilih Pilih Jangan Pilih Pilih Dia Bilang Bahwa dia Mau taat Aturan Soal Penetapan Upah Tapi Dia Juga Harus Taat Aturan Dalam Proses Melakukan Perlindungan Upah Minimum Perlindungan Pekerja Atas Upah Minimum Artinya Bahwa Pasca Ditetapkan Upah Minimum Oleh Gubernur Seluruh Pengusaha Harus Menetapkan Upah Sesuai Dengan SK Ketika Tidak Maka Proses Pidana Berjalan Maka Dia harus Menerjunkan Peku Pengawas PPNS Dia harus Berani Menjamin Itu Ketika Terjadi PHK Maka Kewajiban Pengusaha Membayarkan Pesangon Karena Di dalam Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cita Kerja Ancamannya 4 tahun Saya Belum Bicara K3 Dan sebagainya Jadi Gubernur Kalau bicara Taat hukum Jangan Pilih-pilih Semaunya Sendiri Dan Seenaknya Sendiri Jangan Kalau ada Maunya Aja Ini Bukan Hanya Gubernur Tapi Juga Para Pembisiknya Bisa Belajar Harus Itu Dan Jangan Kemudian Enggak Paham Aturan Enggak Paham Situasi Enggak Paham Masalah Main Bisik-bisik Saja Jangan Sampai Nanti Seperti Judul Film Bisikan Setan Gitu Dan Kalau Misalnya Ada yang Mengatakan Bahwa Buruh Ditumpangi Ditunggangi Buruh Hanya Akal-akalan Enggak Apa-apa Diskusi Dengan Saya Saya Terbuka Untuk Diskusi Dengan Siapapun Ayo Kita Tunjukkan Fakta-fakta Yang Ada Kami Ini Akal-akalan Atau Para Pembisiknya Akal-akalan Karena Jangan Saya Bisis Bisis Kapling Prof Terhadap Pengupahan Berjalan Dengan Baik Kecenderungannya Pasif Sangat Pasif Pak Gaya Pengawas Ini Akan Berjalan Akan Melakukan Penindakan Ketika Ada Laporan Nah Di Provinsi Banten Ini Pelanggaran Atas Pelaksanaan Pembayaran Upah Itu Banyak Bukan Banyak Banyak Tertulis Itu ya Tertulis Ada Beberapa Kasus Kita Yang Belum Selesai Juga Nah Saya Buka Sedikit Soal Upah Soal Mainan Mainan Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab Dalam Persoalan Normatif Di Perusahaan Tidak Hanya Sekali Dua Kali Ketika Ada Buruh Serikat Buruh Melaporkan Mengenai Pelanggaran Normatif Dalam Upah Mereka Kemudian Disangsi PHK Ada yang Diancam Dan sebagainya Begitu Naik Ke Dinas Ada juga Pihak-pihak Yang mencoba Bermain Melakukan Pengkondisian Bahasa Saya Membuat Coupling Dan itu Terjadi Oke Bang Terakhir Apa yang Mau abang katakan Untuk Gubernur kita Yang terhormat Gubernur Bantun Pak W.H. Mohon Untuk Lebih Responsif Lebih Humanis Dan Mengedepankan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik Terutama Dalam Konteks Upah Ini Mohon Juga Untuk Menengok Ke belakang Apa yang Sudah Diderita Buruh Dan yang Sudah Negara Berikan Kepada Para Pengusaha Kalau Mau Fair Play Mau Berlaku Adil Ketika Subsidi Sudah Dilakukan Ya Perbaikan Perbaikan Di buruh Dan keluarga Itu juga Harus Ada Kemudian Persoalan Upah Ketika Bapak Merevisi Upah Itu Menjadi Berbeda Naik Tentunya Karena Kalau berbeda Turun Kan Gak Mungkin Gak Boleh Berbeda Naik Tidak Ada Konsekuensi Hukum Yang Sifatnya Fatal Dan Yang Berikutnya Mohon Untuk Tegak Lurus Dalam Pelaksanaan Aturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Dan jangan Pilih-pilih Dalam memilih Aturan Dan yang Paling Ingin Saya Sampaikan Adalah Sebentar Lagi Kalau Dari Pemprov Banten Juga Tidak Ada Melaksanakan Inpres Nomor Tahun 2021 Ya Kami Akan Kejar-kejar Bapak Lagi Karena Ada Kewajiban Para Gubernur Bupati Wali Kota Di Impress Itu Harus Ngapain Nah Harapannya Ketika Terjadi Komunikasi Antara Serikat Pekerja Dan Gubernur Dalam Konteks Upah Ini Selain Misal Dari Nilai Yang Kenaikan Yang Tidak Signifikan Bisa Bisa Sebagian Diringankan Dengan Para Gubernur Menjalankan Inpres 02 Tahun 2021 Tadi Itu Amarnya Presiden Kepada Seluruh Kementerian Kepada Polri Kepada Kejaksaan Kepada Para Gubernur Dan Wali Kota Dan Kepada Para Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Itu Ada Itu Sebenarnya Ada 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 Bahan Dan Ruang Diskusi Di Tetapi Kalau Sekali Lagi Bapak Tidak Mau Dan Membawa Ini Kearah Lebih Baik Ya Saya Sarankan Bapak Mengevaluasi Diri Di Bagi Gubernur Banten Oke Bang Puji Kita Akan Kembali Bertemu Di front Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima pidam предi Buk Teko Tidak Evening Pek Kabatah